Intro Wuh, udah liat trailer baru soal Paradox Pokemon Eh, di akhirnya ada soal Ace Spec Jadi Ace Spec itu kartu Pokemon apa sih? Mari kita bahas yuk Welcome, sahabat syup, Zimas Lebor was here Dengan nuansa yang lebih segar Rambut gue juga baru potong Pokoknya fresh ya, hari ini di video baru kita ini gitu ya Nah, yang baru bukan cuma suasana studio dan juga rambut gue Tapi yang baru juga ada kartu Paradox Pokemon Itu udah gue bikin di short pendek Tapi intinya kita bakal kedatangan Paradox Pokemon ada Ancient Paradox dan juga Future Paradox Pokemon Nah, yang mau gue bahas spesifik di video kali ini adalah Di akhir videonya, kita mendapatkan teaser Kalau kartu Pokemon Ace Spec itu akan kembali muncul lagi di tahun 2024 Belum ada tanggalnya, baru tahunnya aja Nah, mungkin banyak di antara kalian yang belum tau soal apa itu kartu Pokemon Ace Spec Dan di video kali ini bakal gue jelaskan ke kalian dengan mudah dengan singkat Mari kita mulai ke videonya aja Kita bakal balik ke tahun 2012 Selebatroops Era dimana kartu Pokemon TCGnya saat itu ekspansinya mengangkat dari seri Pokemon Black dan Pokemon White Di Jepang dalam seri Freeze Bolt dan juga Cold Flare Yang rilis itu kalau gak salah bulan Juli tahun 2012 Itu ada kategori kartu baru Yaitu Ace Spec Kalau gue boleh jelaskan secara singkat Ace Spec itu adalah sebuah kategori untuk kartu item Ya, item card di dalam Pokemon Trading Card Game Tapi kartu yang masuk kategori Ace Spec adalah kartu yang dianggap kuat banget Efeknya itu bagus banget Tapi kalau kepake kebanyakan terlalu meta untuk permainan Membuat permainan jadi imbalance gitu ya Karena itu rulesnya adalah dalam 1 deck kalian Kalian hanya boleh membawa maksimal 1 kartu Ace Spec Kalau kita lihat dari desain kartunya ini kurang lebih sama seperti kartu trainer item biasa Tapi lihat di sebelah kiri dan kanannya Itu ada tulisan Ace Specnya di dalamnya Karena waktu itu munculnya hanya di seri Black and White Dan juga terbatas jumlah kartunya Karena dalam 1 deck itu boleh bawa 1 doang kartu Ace Spec Maka jumlah kartunya saat ini masih dikit banget Cuman ada 13 kartu Ace Spec saat ini Dan 13 kartu Ace Spec ini pun efeknya macem-macem ya Ada kartu Ace Spec item yang bisa jadi kartu serangan Ada kartu Ace Spec yang bisa digunakan untuk mencari kartu trainer lainnya di dalam Trash gitu ya Ada kartu yang bisa jadi counter dari serangan lawan Tapi paling banyak sih kartu Ace Spec itu digunakan untuk Pokemon tertentu Misalkan Black Urem, Victini gitu-gitu ya Dan yang kalau dipakai ke Pokemon spesifik itu bakal memberikan efek yang cukup penting untuk Pokemon bertarung tersebut Sebagai contoh ini ada Victory Piece-nya Victini Jadi efeknya adalah kalau kartu ini digunakan ke Victini EX Maka Victini EX bisa menggunakan serangannya Tanpa memperhatikan energinya yang ada di Victini Jadi kan sangar banget gitu kan Dia bisa nge-move terus gitu istilahnya Atau Crystal Wall ini yang kalau dipasangkan di Black Urem EX Maka HP-nya dia maksimumnya akan menjadi 300 Tentu kepakai juga di permainan Lalu apakah 13 Ace Spec ini yang lama bakal kepakai lagi di yang baru? Gue rasa sih tidak ya Karena sama seperti EX EX kan juga comeback Dulu pernah ada EX lalu diganti GX, diganti V dan lain-lain Nah EX balik lagi Tapi EX yang lama ya regulasinya ya lama gitu Nanti muncul EX yang baru Nah seperti juga Ace Spec ini Kalau menurut gue Jadi nantinya kita akan mendapatkan kartu-kartu S-Pack baru Yang menyesuaikan dengan 2024 mungkin masih Mungkin masih ya masih Scarlet dan Violet Mungkin gitu ya Atau mungkin nanti generasi 10 kita nggak tau gitu ya Kita tunggu aja gitu Oke jadi sesimpel itu aja Selebar Troops pendek aja ini videonya ya Untuk penjelasan aja ke kalian Supaya nanti kalian pas udah muncul informasi soal S-Pack Kalian nggak FOMO Karena kalian udah nonton videonya di Mas Lebor Kalian udah ngerti gitu ya Gue bakal bikin kesimpulannya Pertama S-Pack itu muncul dulu di tahun 2012 di seri Black & White Sekarang kombek lagi di tahun 2024 nanti gitu ya S-Pack ini Nah kartu S-Pack itu adalah sebuah kartu tipe kategori ya Kategori tipe item, item card Yang mana efeknya itu kuat banget Karena efeknya itu kuat Maka kalian cuma boleh ngebawa satu kartu S-Pack maksimal di dalam deck kalian Nggak boleh lebih dari satu kartu S-Pack di dalam deck kalian Kartu S-Pack ini sejauhnya cuma ada 13 Tapi menurut gue 13 ini tidak akan relevan dengan yang 2024 nanti Karena 2024 nanti gue yakin bakal ada S-Pack-S-Pack yang baru gitu ya Kartu S-Pack bisa digunakan selayak kayak kartu item biasa Bisa efeknya kita pakai atau di-hold oleh Pokemon bertarung kita S-Pack juga banyak banget punya item Yang spesifik untuk Pokemon tertentu Jadi memperkuat Pokemon bertarung kalian gitu ya Nah jadi itu Slabotrope Simple banget kan S-Pack ini Kita nantikan aja tahun 2024 nanti Apakah S-Pack ini akan benar-benar merubah meta di tahun depan atau tidak Terima kasih Slabotrope buat kalian yang udah nonton Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa subscribe di Mas Lebor Cinta damai Bye-bye Jangan lupa subscribe di Mas Lebor